Yang pasti semua warga Banten pengen sekolahnya mudah, berkualitas, semua anak harus bisa sekolah agar bisa mengangkat derajat keluarganya dan kemudian kita ingin pelayanan kesehatan itu prima kepada seluruh warga Banten dan kita tentu berharap lapangan pekerjaan terbuka untuk semua warga Banten. Dan mari sejahterakan masyarakat Banten karena kita perlu pemimpin yang serius, pemimpin yang membangun rakyat dari bawah. Kurang lebih 4.000 warga Cipondo Kota Tangerang, antusias menghadiri pesta rakyat bersama bakal calon gubernur Banten Andrasoni yang diinisiasi Insinyur Haji Turidi Susanto, Ketua DPC Gerindra Kota Tangerang sekaligus anggota DPRD Kota Tangerang terpilih yang dilaksanakan di depan rewa kafe, Jalan Irigrasi Sipon, Cipondo Kota Tangerang. Kegiatan pesta rakyat diawali dengan senam sehat gemoi dan makan gratis dari para penggiat kuliner UMKM masyarakat Cipondo yang dihadiri seluruh jemaah majelis taklim gemira, pengurus DPC, PAC, ranting dan relawan partai Gerindra Kota Tangerang, serta masyarakat sekitar. Insinyur Haji Turidi Susanto, Ketua Tim Pemenangan Andrasoni menjelaskan, kegiatan pesta rakyat tersebut merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka mengumpulkan para pendukung Bacagup Andrasoni yang sebelumnya pesta rakyat digelar di Dapil 4. Meliputi Ciledug, Karang Tengah, Larangan, dan di Dapil 5 meliputi Jati Uung, Periuk, Cibodas, dan dukungan dari seluruh masyarakat kota Tangerang akan dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut diutarakan bakal calon gubernur Banten Andrasoni. Alhamdulillah hari ini saya bersama dengan ibu-ibu warga Cipondo, Majlis Taklim Gemira, dan warga sekitar. Kami sarapan bareng, olahraga bareng, seneng-seneng bareng. Dan insya Allah dukungan yang diberikan kepada saya sebagai calon gubernur mudah-mudahan itu bisa saya laksanakan dengan baik. Dan insya Allah kita akan menuju Banten Maju. Cara ini adalah rangkaian yang memang kita laksanakan dari beberapa titik. Dimulai pengumpulan di Dapil 4, para ketua-ketua ranting dan PHC kumpul bareng, dan dilanjutkan hari ini masih di tempat Dapil 3. Alhamdulillah antosias sekali. Dan kalau hitungan dari panitia, kaos dan kupon yang terambil kurang lebih hampir 4 ribu lebih kupon yang diambil. Dan Alhamdulillah ternyata masyarakat tanpa kaos, tanpa kupon pun hadir dan luar biasa antosiasnya. Saya kira ini bagian dari, apa ya menurut saya ini bibit-bibit, apa ya keinginan masyarakat ingin punya gubernur baru. Dan saya kira Andrasoni adalah sosok yang tepat untuk bisa membangun Banten lebih maju lagi dan lebih berkadilan. Turidi menegaskan, dirinya bersama masyarakat kota Tangerang tidak ada keraguan untuk mendukung Andrasoni. Di mana sosok pria yang mewakafkan dirinya untuk kemajuan Banten tersebut, memiliki program unggulan di antaranya pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan. Yang pasti semua warga Banten pengen sekolahnya muda, berkualitas, semua anak harus bisa sekolah, agar bisa mengangkat derajat keluarganya dan kemudian kita ingin pelayanan kesehatan itu prima kepada seluruh warga Banten dan kita tentu berharap lapangan pekerjaan terbuka untuk semua warga Banten. Figur Andrasoni adalah figur yang lahir memang dari bahwa anak petani yang berjuang ingin mengabdikan, mewakafkan hidupnya untuk kemajuan Banten. Saya kira tidak ada keraguan buat kami untuk mendukung. Dan sebagai Ketua DPC Gerinda Kota Tangerang dan ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Pandrasoni, saya kira kita akan menggerakkan seluruh potensi yang ada. Ibu-ibu, majestalim, ada anak-anak muda, milenial, ada bapak-bapak, ada petani, ada nelayan, ada buru, dan semua elemen bergerak bersama, menginginkan Banten maju bersama Andrasoni dan Demiati. Lebih lanjut Ketua DPC Gerindra Kota Tangerang menuturkan, masyarakat tidak perlu ragu terhadap kepemimpinan Andrasoni. Sudah banyak program ataupun kegiatan pembangunan yang dilakukan di saat menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Banten, dan sudah terbukti serta dirasakan oleh masyarakat. Saya kira banyak hal yang bisa dilakukan Pandrasoni. Pandrasoni bukan hanya ingin menjadi Pegubernur Banten hari ini, sebelum menjadi Pegubernur Banten pun ketika menjadi Ketua DPRD, banyak hal dilakukan di tengah-tengah masyarakat, seperti drainase, terus pembangunan jalan, ataupun BPJS dan sebagainya, dan sebagainya. Saya kira banyaklah kita nggak bisa sebut satu persatu, kaitan dengan pendidikan, ya kan, SMA, SMK, subsidi pembangunan SMK yang ada di Kipondo, yang ada di Karang Tengah. Ini luar biasa, ini ide-ide cerdas, ide kreatif, dan ide inovatif yang dilakukan oleh Pandrasoni menjadi Ketua DPRD Provinsi Banten itu sudah terbukti di masyarakat Kota Tangerang. Jadi saya kira masyarakat Kota Tangerang tidak perlu ragu lagi untuk memilih Pandrasoni, karena Pandrasoni adalah sosok, figur yang memang dinanti-nanti masyarakat Banten, khususnya masyarakat Kota Tangerang. Saya kira antosnya sekali tadi. Dirinya berharap Andrasoni menjadi gubernur Banten dan menuntaskan janji politiknya dengan disertai dukungan ikhlas masyarakat Cipondo dapat membawa Provinsi Banten lebih maju lagi. Hal tersebut diutarakan Andrasoni. Alhamdulillah Cipondo merupakan daerah yang memang saya tidak terbiasa ke sini. Ada Pak Dewan Turidi, ada kawan-kawan yang lain, ada Majlis Ta'lim Gemira, dan banyak lagi kawan-kawan yang selalu mendoakan dan selalu setia berjuang bersama-sama dengan Pak Prabowo. Dan hari ini kita berjuang dalam rangka Pilkada Pemilihan Gubernur tahun 2024. Insya Allah saya meyakini dukungan ikhlas dari kawan-kawan yang hadir pada hari ini insya Allah akan membawa Banten wajib ke depan. Harapan saya sederhana, ya kita tidak muluk-muluk. Pandrasoni menjadi gubernur, tuntaskan janji-janji politiknya pada saat dia berkampanye, dan mari sejahterakan masyarakat Banten. Karena kita perlu pemimpin yang serius, pemimpin yang membangun rakyat dari bawah. Gubernur Banten! Andrasoni! Gubernur Banten! Andrasoni! Gubernur Banten! Andrasoni! Andrasoni! Benarang bangun! Andrasoni! Benarang bangun! Andrasoni! Benarang bangun! Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa klik subscribe, lonceng, like dan komen, untuk dapat menyaksikan berita terbaru dari Indotv, TV online Indonesia. Meraju, ku rindu bagaimana engkau mengasihi ketika ku bersedih. Terima kasih sudah menonton!